Kita ke sorotan lainnya, saudara, seorang guru sekolah di Demak, Jawa Tengah jadi korban penganiayaan siswanya sendiri. Korban dianiaya hingga kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Korban merupakan guru madrasah aliah di Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah yang mengalami luka cukup parah di bagian leher kanan serta lengan kirinya. Sang guru dianiaya siswanya sendiri dengan menggunakan senjata tajam. Gambar ini sengaja kami kaburkan karena mengandung unsur kengerian. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku menganiaya korban di dalam kelas saat sedang berlangsungnya ujian tengah semester pada Senin siang. Usai melakukan penganiayaan, pelaku kabur dengan mengendarai motor. Kurang dari 24 jam, sodara polisi menangkap siswa madrasah aliah di Demak yang menganiaya gurunya dengan senjata tajam. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kosong di Desa Rohosari, Kabupaten Gerobogan, Jawa Tengah, Senin malam. Polisi menyebut penganiayaan masuk tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus penganiayaan siswa terhadap gurunya di Demak, Jawa Tengah, kami sudah bergabung bersama dengan AKP Winardi, Kasat Reskrim, Polres Demak. Selamat sore Pak Kasat. Selamat sore Mbak. Dengan Maidop di sini Pak Kasat korban sudah ditangkap semalam, bagaimana kronologis kejadian ini sebenarnya? Baik, perlu saya sampaikan bahwa kronologis kejadian berawal dari hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar jam 7, para guru ini melaksanakan persiapan untuk melakukan UTS terkait dengan yang dilaksanakan kelas 10 sampai kelas 12. Pada awal kejadian, korban berada di halaman sekolah bersama guru yang lain, salah satunya adalah saudara Nur Salim, yang berada di halaman sekolah. Pada saat itu pelaku menanyakan apakah yang bersangkutan bisa mengikuti kegiatan UTS. Karena yang bersangkutan sebelum melakukan kegiatan UTS harus melakukan kewajiban dengan menyetorkan tugas yang sudah dibebankan oleh masing-masing siswa. Pada saat kejadian, yang bersangkutan belum bisa menyetorkan tugas sekolah, sehingga yang bersangkutan tidak diperkenalkan untuk mengikuti UTS. Oke, jadi dari keterangan yang polisi atau penyidik gali dari pelaku, apa motif pelaku mengenai gurunya sendiri? Dari motif dari pelaku, tersangka ini sakit hati dengan kebijakan dari korban karena dilarang untuk mengikuti kegiatan UTS. Karena syarat untuk mengikuti UTS adalah harus selesai menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh masing-masing siswa. Karena tugas tersebut sebagai syarat untuk kenaikan kelas. Oke, kalau kondisi guru saat ini bagaimana Pak? Masih kritis atau sudah bisa dimintai keterangan? Saat ini guru korban sudah dalam keadaan membaik dan bisa diajak komunikasi. Cuma kami penyidik masih perlu waktu untuk penyembuhan yang lebih baik. Oke, jadi belum bisa dimintai keterangan ya Pak Kasat. Kalau begitu, soal kasus ini Pak, mengingat pelaku masih pelajar dan di bawah umur, bagaimana nanti penanganan terhadap pelaku anak ini? Penanganan terhadap pelaku ini tentunya karena anak relatif lebih cepat untuk dilakukan penyidikan. Dan untuk apa namanya, terhadap penyidikan kami akan berkoordinasi dengan pihak Dinsos. Oke, kalau berarti nanti akan berkoordinasi dengan pihak Dinsos terkait dengan pelaku anak dalam kejadian ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami AKP Winardi, Kasat Reskrim, Polres Demak. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore.